Sejak berlaku Januari 2014 lalu, jumlah peserta program jaminan kesehatan buatan pemerintah BPJS terus melonjak tajam. Lonjakan ini kerap tak sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan. Di tengah berbagai kekurangan yang dirasakan para penggunanya, BPJS Kesehatan justru berencana akan menaikkan iuran BPJS. Defisit anggaran menjadi alasannya. Dalam perhitungan BPJS, saat ini telah terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penerimaan dengan pengeluaran. Defisit diprediksi bisa mencapai 11,7 triliun rupiah pada tahun 2015 ini. Karena kita juga mengenal pasti ada laju inflasi yang kalau kita lihat dalam sektor kesehatan kurang lebih 10 persen. Sehingga harus kita pikirkan juga penyesuaian iuran ini terhadap kemungkinan untuk menaikkan tarif. Karena kita tahu sekali bahwa kepuasaan peserta terkait dengan mutu pelayanan kesehatan itu menjadi isu penting akhir-akhir ini. BPJS Kesehatan pada dasarnya punya tiga pilihan kebijakan yang bisa diambil untuk menutupi defisit anggaran. Opsi pertama bisa diambil dengan cara meminta suntikan dana dari pemerintah. Opsi kedua dengan menaikkan iuran peserta. Dan opsi ketiga adalah dengan mengurangi manfaat asuransi. Dari ketiga opsi ini, BPJS justru berniat mengambil opsi kedua sebagai solusi yang paling mungkin diambil. Rencana kenaikan ini jelas dikeluhkan oleh masyarakat. Kalau saya sih berharap enggak naik ya. Soalnya saya juga kan anak yang saya yang dua juga belum saya masukin. Kalau saya ingin naik lagi yang ini saya yang dua belum masuk-lusuk. Belum dimasukin ke BPJS. Tujuh atau enggak? Enggak, saya setuju. Kenapa? Kenapa? Bukan saya aja, semua masyarakat mungkin yang di menengah ke bawah itu pasti berat. Pemerintah diharapkan bisa melihat kondisi masyarakat kebanyakan yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi. Terlebih, jaminan kesehatan BPJS merupakan program yang dirancang pemerintah agar masyarakat terutama warga yang tak mampu bisa mendapatkan pelayanan yang layak dan terjangkau. Tim Liputan terang setuju.